Intro Halo, apa kabar anda semua? Semudah-mudahan selalu sehat. Ini memang hari libur, hari minggu. Hujan deras, hujan lebat di mana-mana. Memang suasananya sejuk. Ini enak banget ini sebenarnya untuk berdiam diri di rumah ya, Bung Roki ya. Ya, ini saya dari semalam itu menikmati hujan. Karena deras banget di Sentul. Suhunya itu sampai tadi pagi jam 2 jam lalu suhunya masih 21 derajat. Di ketinggian 620 meter, 21 derajat. Itu suhu, bukan suhu politik, suhu politik itu 40 derajat. 21 derajat itu suhu kamar pengantin. Dan saya lihat, saking deras, saya berpikir, mudah-mudahan Jakarta banjir. Biar Anies dibully. Eh, enggak juga. Yang banjir melalui Semarang tuh. Tapi kelihatannya ganjir. Wali kota Semarang sih tenang-tenang aja tuh. Oh, mungkin begitu tuh. Jadi banjir di puncak, enggak sampai di Jakarta. Atau sampai di Jakarta, tapi Anies sudah bersihin gorong-gorong. Sehingga enggak banjir lagi. Jadi banjirnya tuh pindah ke Semarang. Untuk menguji gubernur Jawa Tengah. Tapi kita bersyukur gitu. Karena banjirnya itu terjadi di Semarang. Dan bukan hanya Semarang. Kalau Semarang kan tugas wali kota bukan tugas gubernurnya. Sampai di Kudu. Berwarna kota terdekat. Jadi sebenarnya gubernur kena. Tapi Alhamdulillah tidak ada satupun yang membuli Ganjar Pranohon. Ya, karena pembulinya kan datang dari komunitas yang sama. Jadi enggak mungkin dia membuli sesama anggota itu. Yang sebetulnya yang kecewa adalah Ibu Risma. Karena Jakarta kok enggak banjir gitu ya. Padahal Ibu Risma datang sebetulnya untuk menyaksikan banjir Jakarta tuh. Itu sebetulnya. Jadi mustinya Ibu Risma pindah lagi ke Semarang. Itu jadi wali kota Semarang. Supaya lengkap pengalaman beliau. Menangani dan menyaksikan kekacauan kebijakan publik. Oke. Nah, ngomongin soal banjir ini. Eh, soal buli-membuli ini. Kita kaget juga itu. Tiba-tiba ada seorang tokoh yang kita kenal pemberani kritis Pak Kwi Kiyangi. Menulis di status Twitternya. Dia bahwa sekarang dia ini takut sekali. Bicara kritis terhadap rezim ini. Padahal menurut Pak Kwi, zaman dulu, zaman Pak Harto yang luar biasa. Berkuasa aja dia berani nulis di media. Di Kompas tuh dengan bebas. Dan Kompas juga memberikan ruang. Anda mungkin belum lupa tulisan beliau yang sangat legend. Saya kira ketika berseri itu. Saya mimpi menjadi konglomerat. Ya. Pada waktu itu. Oh iya itu. Saya masih mahasiswa dan suka. Bahkan dulu tuh ada debat ideologi yang kuat sekali. Saya kira juga di Kompas yang seri itu. Antara Arief Budiman, almarhum. Dan Kwi Kiyangi. Itu betul-betul duel metodologi. Duel teori. Arief waktu itu baru pulang dari Amerika. Dari Harvard. Studi tentang sosialisme. Datang dengan gagasan-gagasan kiri. Dan Kwi menantang itu dengan memperlihatkan pengetahuan dia tentang ekonometri, makroekonomi. Dan tentu kajian-kajian mainstream ekonomi. Jadi kita lihat ada debat antara kaum dulu disebut dependista. Dependensia dari Arief Budiman. Versus monetaris dari Kwi. Jadi itu jaman orde baru. Yang mungkin kalau busir-busir sekarang itu dia buka lagi file. Dia bingung. Ini perdebatan antar dewa dia nggak ngerti. Jadi itulah yang terjadi kalau kacung-kacung istana ini tidak baca sejarah. Bahwa pikiran-pikiran baik itu ada justru di dalam perdebatan antara pakar itu. Bukan bully antara cebong, beternak pikiran sendiri itu. Jadi saya melihat memang ada defisit yang luar biasa. Di era pemerintahan Pak Jokowi. Kita nggak perlu minta maaf untuk menyebut Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan perdebatan publik. Nah yang lebih sial lagi, kabinet itu tidak diisi oleh orang-orang yang mampu untuk membaca pikiran Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi mengatakan bahwa kabinet itu adalah pikiran saya. Nah sekarang menteri-menteri harus baca pikiran Pak Jokowi. Nggak bisa juga karena memang nggak ada pikirannya kan. Kan gampang betul kita melihat bahwa kalau nggak ada pikiran maka nggak ada perdebatan di kabinet. Oleh karena itu masing-masing menteri itu ambil posisi sendiri. Nah itu yang kita lihat sekarang. Ada pertentangan justru di dalam kabinet. Karena nggak ada orkestrasi pikiran yang ditimpin oleh dirijian yang namanya presiden itu. Jadi presiden nggak bisa baca partitur tapi mau memimpin orkestra. Itu yang terjadi itu. Nah akibatnya adalah inisiatif dari baser-baser ini untuk bikin orkestrasi sendiri itu. Orkestrasi yang membuli. Itu bukan orkestrasi. Itu namanya kakofoni itu. Keriwuhan, brisik, tapi seolah-olah dianggap sebagai musik. Inilah ini busir-busir dungu ini nggak bisa bedain antara harmoni dan kakofoni. Nah itu teori musik begitu. Ini saya udah jadi dosen lagi nih. Karena selalu diajak berpikir oleh hersebenau point of view. Oke Bung Roki. Kan kita tadi coba bayangkan ada orang yang sepemberani. Kita sebutnya gitu ya. Orang kalau jaman Pak Harto berani kritik Pak Harto itu kan terbuka. Itu kan orang pemberani itu. Nyalinya double. Kalau sekarang itu ketakutan itu kan luar biasa. Dan yang ketakutan semacam itu ternyata bukan hanya Pak Quick. Pernah teman kita, Suji Wetejo, juga pernah menyampaikan begitu. Dia sekarang nggak berani gitu. Dan kemudian kemarin juga Bu Susi. Bu Susi yang sekarang mulai kritis gitu. Dan dia juga kemudian memberikan komen ke Pak Quick. I'm with Pak Quick gitu menyebutkan gitu. Dia pun dibully habis dan disebut kadrun. Ini jadi lucu nih. Dan kemudian karena dia membela Anis, dibikin singkatan yang dari sisi bahasa Jawa itu kasar sekali. Anis, Susi itu disingkatnya Asu. Mohon maaf saya yang menggunakan kalimat ini ya. Ini muncul di media sosial kan gitu. Itulah. Karena kekurangan pikiran. Lalu orang mencari cara untuk masuk di dalam percakapan dengan cara-cara yang slapstick. Artinya slapstick itu humor-humor yang dungu. Yang sekedar mengoloh-oloh tubuh. Ini satu paket dengan oloh-oloh pada Natalius Pigai misalnya tuh. Jadi kita tahu bahwa orang yang ketakutan itu biasanya punya kejahatan. Korupsi misalnya. Moral misalnya. Maka orang ketakutan untuk bicara. Nah Pak Kuyen Kik, Kuy Kian Gi, Suji Wotejo, Ibu Susi, itu nggak punya problem moral. Nggak punya beban dengan korupsi. Lalu kenapa mereka ketakutan? Itu berarti mereka bukan sekedar ketakutan, tapi menganggap bahwa ada yang nggak bisa tumbuh di Indonesia, yaitu akal sehat, itu pikiran. Jadi kita justru semua rakyat takut kalau akal pikiran nggak bisa ditumbuhkan. Padahal negeri ini didirikan oleh pemikir-pemikir terbaik bangsa. yang hidup dengan encyklopedi, walaupun sekolahnya nggak selesai, tapi selalu tertarik untuk berdebat dengan gagasan. Itu yang kita nggak lihat. Itu yang menyebabkan Ibu Susi menilai bahwa negeri ini merosot dalam segala hal, termasuk dalam duel pikiran. Itu yang menyebabkan Suji Wotejo, yang kaya dengan satire, humor yang cerdas, akhirnya menganggap bahwa, yaudah, kalau begini nasib kita, itu kita akan perlahan-lahan mengalami involusi. Yaitu turun, bukan evolusi, tapi involusi. Yaitu memburuk sampai akhirnya berantakan. Kui Kian Gia apalagi? Kui adalah orang yang dulu mendukung Megawati, supaya Indonesia menghasilkan justice. Dan Kui bertarung dengan kekuatan pikirannya sendiri tuh. Bahkan dia lebih besar dari PDIP dalam soal ide itu. Nah sekarang dia ketakutan. Berarti Kui Kian Gia pernah punya korupsi gitu. Sehingga bakal dibongkar korupsinya tuh. Kan nggak mungkin menganggap Kui Kian Gia korupsi kan? Orangnya dari awal saintis, kemudian masuk ke politik, belajar di universitas terbaik di Netherlands, di Amsterdam. Suji Woteya juga adalah orang yang juga punya integritas yang kuat dalam upaya untuk memelihara bangsa ini dengan kekuatan logika itu. Ibu Susi juga menanamkan integritas agar supaya Indonesia tidak dirampok oleh asing. Mereka itu adalah simbol dari perlawanan pikiran. Tiga-tiganya nggak punya kekuatan masa. Lalu tiba-tiba dibully oleh masa. Oleh masa Dungu ini. Jadi, kedunguan itu sebetulnya yang sedang berkuasa. Di Indonesia kalau ditanya, siapa penguasa Indonesia? Ya, kedunguan. Bayangkan orang seperti Suji yang punya tattoo, mengerokok, suka berdansa, tiba-tiba dia disebut kadrun. Nanti, bayangkan dari mana logikanya. Selamat datang Bu Susi di dalam wilayah perkadrunan. Lama-lama nanti istilah kadrun itu dianggap sebagai, oh itu partai baru, partai oposisi namanya kadrun. Semua masuk di situ. FNN masuk di situ, Hersbeno masuk di situ, segala macam. Jadi, ketidakmampuan. Jadi, kita bayangkan bagaimana kita memparodikan sesuatu. Sehingga, lama-lama, bendera yang naik di seluruh provinsi itu adalah bendera cebong. Karena cuma itu yang terlihat, yang lain enggak mau naik karena ketakutan gitu kan. Bendera Garuda enggak mau naik. Bendera pikiran atau simbol-simbol yang menunjukkan kecerdasan enggak bisa digerek ke atas. Karena begitu digerek itu tiang benderanya itu digrogoti, digerayangi oleh cebong-cebong sehingga bendera enggak bisa digerek. Jadi, mari kita menyanyi bersama. Naikkan percebongan agar supaya negeri ini jatuh dalam kedunguan. Jadi, soal-soal semacam ini yang saya kira harus dihentikan. Dan siapa yang mau hentikan? Ya, oposisi yang harus dihentikan. Oposisi ada enggak di kekuasaan? Enggak ada. Oleh karena itu, ya mari lakukan dari luar. Dan ambil risiko misalnya. Tempo selalu ambil risiko. Saya lihat cover kurang tempo atau bagian yang dimemkan melalui kurang tempo itu. Olo-olo presiden. Sebagai orang yang kalah di ronde kedua itu. Ronde apa ronde kedua ini? Ya, ronde pikiran. Berarti dari awal dia enggak punya pertahanan pikiran tuh. Kan politik itu adalah pertandingan tinju pikiran. Jadi, kalau kalah di ronde kedua, artinya dari ronde pertama sebetulnya tidak ada persiapan pikiran. Hersu. Ya, Bung Loki. Nah, saya kira walaupun kita pagi ini tertawa-tawa, tapi sebenarnya kita ini mengingatkan ada hal yang sangat serius ya. Ketika dalam sebuah negara demokrasi, kemudian komposisi yang sudah mati suri, karena memang sangat lemah di parlemen, dan kemudian kekuatan civil society, bahkan kekuatan civil society dari dalam. Karena Pak Quick, bagaimana kita sebut orang dalam ya, orang PDIP pun, itu sudah ketakutan, kan? Ada hal yang serius yang harus kita ingatkan ini, Bung Roki. Ya, betul. Dan harusnya menteri-menteri yang datang dari komunitas akademis, kemudian dari partai pendukung, udahlah, kita anggap itu sama aja, IQ-nya itu sekolam, 200. Tapi kan ada menteri-menteri yang datang dari kalangan profesional, ada Sri Mulyani, Erick Tohir, beberapa, Nadiem, segala macam, yang otaknya sebetulnya masih bisa dikurasi sisa-sisa pertahanan otaknya. Tapi, kita bertanya, kenapa otak itu yang tinggal tersisa untuk memberi kritik pada di dalam atau saling menegur di antara mereka, itu enggak terjadi. Atau mungkin Mahfud MD, kan? Pak Mahfud bisa keluar dengan satu statement bahwa kita ingin merestorasi bangsa ini, restorasi itu istilah Nasdem, supaya tidak menghasilkan kedunguan, karena itu hentikan membuli-membuli, silahkan saling membuli dengan pikiran, bukan dengan olah-olah, gitu kan. Jadi, terpaksa itu saya mesti ulangi lagi pesan-pesan semacam itu. Kalau saya dari awal, saya sudah pastikan dari 3-4 tahun lalu bahwa ini rezim yang dikendalikan dari dalam kolam, gitu. Dan mereka punya IQ yang sangat tinggi, yaitu 200, tapi rame-rame sekolam. Dan itu saya konsisten aja, karena saya mau terangkan pembuktian itu hari ini juga makin terbukti dengan 3 teman kita yang dibully. Kiki Ngi, Ibu Susi, dan Sujiwo Tejo. Kalau saya mah udah udah enggak-enggak mau dibully, masa kita layani kedunguan, gitu kira-kira. Harus tuh. Iya, kalau Rocky Gerong dibully, terus akun Twitternya dihack, dan sebagainya orang nggak kaget lah, gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba Kiki Ngi, terus kemudian Ibu Susi mendadak kadron juga, saya kira ini berat. Sama dengan anehnya kalau Anda tiba-tiba mendadak cebong tuh, Bung Rocky. Padahal tiap kali saya jalan ke hutan, saya justru bercengkrama dengan cebong, karena dimana-mana ada kodok, gitu. Tapi itu betul-betul kodok yang adaptif, yang fit and proper dengan lingkungannya di hutan, di kolam, di kampung, gitu. Kalau kodok ada di pusat kekuasaan, itu artinya bertentangan dengan prinsip evolusi, gitu, karena kodok tidak boleh berevolusi di dalam kekuasaan. Jadi itu hasilnya. Jadi, udahlah, kita anggap aja ini regime yang kekurangan pikiran selalu memanfaatkan kedunguan untuk mempertahankan kekuasaan, dan itu juga. Ini kalau dalam bahasa agama itu disebut sunatullah, menentang sunatullah, jadi menentang sebuah keniscayaan. Iya, karena tidak mampu untuk memindahkan pikiran dari kondisi gelap ke kondisi cahaya. Jadi, bagian-bagian itu yang sebetulnya menyebabkan bangsa ini disorot dalam versi dia yang paling bodoh itu, yaitu ketidakmampuan kekuasaan untuk memelihara akal pikiran. Itu pentingnya pendidikan. Saya kira kita tetap mengingatkan kepada support Pak Kuik, Bu Susi, dan teman-teman lain yang masih tetap mencoba kritis karena suara Anda ini sangat diperlukan bagi bangsa ini untuk tetap demokrasi kita tegak. Tetapi bersamaan itu kita ingatkan juga pada para pembuli ini berhentilah bersikap dungu. Kalau saya menghancurkan sebaliknya itu. Maksimalkan kedunguanmu agar supaya rejim ini tenggelam di dalam kolam kedunguan. Itu pesen sini saya seperti itu. Kalau sudah capek ingat-ingat itu. Kita lanjutkan liburan kita akhir pekan ini dan kita menunggu apakah banjir di Semarang bukan menunggu saya kira kita doakan teman-teman kita yang ada di Semarang di Kudus dan beberapa tempat lainnya supaya banjirnya segera reda ya. Supaya surut segera surut maksud saya. Ya. dan kita bantu agar supaya para pengungsi itu memperoleh haknya itu. Paling nggak kita sapa kalau kita nggak bisa kasih bantuan sosial. Kadang-kadang saya muter ke Jawa Barat untuk lihat bencana itu dan sekedar menyapa atau bantuan kecil-kecilan jadi orang merasa diperhatikan sebetulnya. Itu persaudaraan kita. Nah yang lebih penting adalah para intelektual mari kita banjiri istana dengan pikiran agar supaya istana itu bisa diapungkan kembali sebagai istana pikiran itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!